Kalo gak ada yang mulai, gimana siapa-siapa? Emang gimana cara taunya kalo dia suka sama, apa gue suka sama dia? Gak akan ada ini ya. Lagi gue orangnya gak sabaran sih, gue males nunggu, iya kan? Apalagi, apalagi gue misalnya ketemu cowok yang rada-rada... Gak peka-peka ya? Yang gak peka gitu, gue gak suka nunggu lama gitu loh. Maksudnya gue mending langsung to the point aja. Kayak gue suka sama lo gitu loh. Lagi pacaran atau senang tidak? Lagi. Enggak. Pacaran. Udah. Pacaran. Single? Belom. Single. Sekarang single. Single sih, sekarang lagi single. Enggak pacaran sih sekarang, kemarin baru putus soalnya. Lagi pacaran, kalo misalkan ditonton gue bilang enggak? Hmmmm. Oke, lagi pacaran. Pacaran. Udah pacaran? Iya. Udah apa pacaran? 5 tahun. Enggak. Enggak baru putus sih. Putus tahun lalu. Tapi jadi sekarang single. Yah, saya jomblo. Belom. Terakhir pacaran yang apa? Oktober tahun lalu. Udah pacaran. Gue udah hampir 3 tahun. Tahun ini gue nikah. Udah 2 tahun tapi kayak gimana ya gitu deh. Problems terus. Gara-gara dia tuh mengekang-ngekang gitu. Dia tokam-kakam gak? Eh iya lagi sumpah. Gak gimana dong. Kapan kemarin kemarin? Januari kemarin. Baru putus? Iya. Berapa lama lagi pacaranya? Hmm, 6 tahun. Wuuuh, 6 tahun? Ini udah kapan aja. Ya dari kelas 2 SMA lah. Enggak eh. Gak gitu. Gak juga. Tapi pernah pacaran dong? Oh pernah. Tahun akhir. 2018. Menurut lu cowok yang menarik tuh kayak apa sih? Menariknya nih tampilannya gimana ya? Kalau fisik tuh cowok yang menarik menurut aku ya. Dilihat dari lehernya. Kalau misalkan bersih terus jenjang dia pasti ganteng. Yang ga om dulu deh pokoknya. Sama yang kaya. Cowok yang menarik itu yang bisa dress up. Tinggi gede. Yang mana tuh? Hah? Yang mana ayo? Gue suka cowok tinggi sih. Gue suka cowok tinggi. Terus gue juga suka cowok yang mukanya agak oriental. Tapi kulitnya coklat. Susah tuh jari-jari. Iya. Gue suka sama tipikal cowok yang rambutnya tuh dikunci belakang gitu. Yang pasti humble. Humoris. Ya dibanding romantis kayaknya humoris lebih menggoda. Gue suka yang itu sih. Yang kaya saw mateng. Yang agak dark skin gitu. Gue malah suka yang kaya hitam manis gitu. Ya. Gue sering ditanyain. Kenapa? Terus padahal cekin. Paling penting ngerti aja. Kan bercandaan gue tuh kadang aneh ya. Ga semuanya ngerti. Tapi kalo misalnya ada cowok gue bercanda. Terus dia ga kaya. Hah, hah, hah. Nah itu baru. Cowok yang menarik itu nomor satu harus cerdas dan mau diajak berdebat. Apalagi soal konspirasi. Wah. Harus mau. Lebih suka cowok wangi sih. Soalnya kalo cowok wangi bisa diikutin gitu ke belakang. Gitu. Canda-canda. Harus wangi. Gue ga mikirin mukanya kaya apa. Tapi yang penting wangi. Tapi wanginya ga yang. Gitu nusuk gitu. Karena percuma ganteng. Tapi ga wangi. Sekecil bukain pintu tuh sangat-sangat. Menurut gue kayak. Oh gentle ya gitu. Pinter sih. Pinternya bukan dalam harus akademik gitu ya. Tapi maksudnya kaya dia punya sesuatu hal yang dia suka. Terus kaya dia dalam ini itu. Terus kaya. Kaya bikin dia lebih karismatik gitu sih. Gitu. Penyayang. Loyal. Baik hati. Ini tidak sombong. Tapi ga ada kayaknya deh. Hahaha. Kan sekarang lu punya macamnya. Berarti menurut lu cowok lu menarik? Menarik? Iya. Laki gue kaya gitu sih. Cowok gue maksudnya kaya gitu. Tapi sebenernya. Tidak pada tipe gue sebenernya. Cuman kan. Ya sudah ya. Dapetnya kaya gitu. Engga sih sebenernya. Cepat dia cepat ya? Engga dia kribau. Apa sih yang pikir? Hahaha. Engga dia perhatian sih. Dan dia mengerti. Menarik. Bagus. Bagus banget. Hahaha. Kalo menurut gue tuh. Kita tuh gapapa. Engga harus fashionnya sama. Atau. Sefrekuensi dari. Olahraga. Hobi. Terus. Makanan apa sih. Gak apa-apa. Karena. Dari situ kan kita jadi bisa. Saling tau. Perbedaan masing-masing. Dan. Kayak gue jadi tau. Soal ini. Lo jadi tau soal ini. Kayaknya bertukar aja gitu. Kalo sekarang itu lagi upload ya. Iya. Misal tiba-tiba ada cowok lewat nih. Hmm. Udah mengganteng wakni. Hmm. Pas malu kayak apa? Ya udah kan lewat doang. Ya. Ngeliatin aja sih. Gue lumayan out there sih. Gue bukan tipe yang. Malu-malu gitu. Maksudnya kayak. If I like something. I'm gonna go get it. Gitu loh. Kayak. Wah. Cakup banget. Gitu. Kok. Lucu ya. Kok gue penasaran ya gitu. Sampai akhirnya orangnya nakti sendiri. Gitu. Tapi untuk. Tapi gue belum sampe se-extreme itu sih. Untuk ngajak kenalan sih. Gue salah satu yang ngelirik. Tapi kayak. Kayak. Ya udah lah. Dia lucu. Karena gue sadar diri. Gitu. Kayaknya gue bukan Sopila. Coba nih bakalan dilirik sama dia. Gitu kan. Gue sih diem sih. Gue takut orang tau gue suka sama mereka. Gitu. Karena gue takut penolakan ya. Fear of rejection gitu. Hmm. Kalau konteksnya stranger banget ya. Kayak lagi di tempat nongkrong. Terus gue kagak kenal banget dia siapa. Literally kayak di cafe. Terus anjing cakep nih gitu. Itu kayaknya gak bakal yang. Gue gak yang straight forward. Mas kenalan dong gak. Gitu sih. Kayaknya aku sih tipenya gak berani ya. Jadi kayak ya udah. Mengagumi saja dari jauh deh. Takut keliatan gampangan sih sebenernya. Ya tapi kan. Ya balik lagi kayak. Gak deh gitu. Takutnya nanti dia malah ilfil. Atau aku ngapain sih nih cewek. Gitu-gitu sih. Gitu-gitu sih. Gak tau kenapa. Gue paling takut banget. Keliatan ngebut. Jadi paling gue kayak. Ya ikutin ngalir aja. Kalau dia kayaknya biasa aja. Ya gue juga. Bisa pura-pura biasa. Walaupun sebenernya kayaknya gue interes. Gitu. Tapi kalau misalnya. Dia ngasih sinyal-sinyal. Mungkin gue bisa. Gitu. Gitu. Gue tipe yang. Gak tau karena gue jomblo kali. Jadi kan terserah gue. Suka jelalatan gitu. Matanya. Respa lu gimana? Kalau bisa liat cowoknya gitu. Gak tau temen. Kayak. Kayak main mata gitu loh. Misalkan dia di sebelah situ. Gue kayak. Gak tau temen gue gitu. Eh lucu tuh. Lucu tuh. Kalau yang pertama gue lakuin tuh. Satu. Di sekeliling temennya. Gue tanya dulu. Nih anak hobinya apa? Oke. Nanti gue masuknya dari obi dulu. Gue sama-samain tuh ya. Contoh misalnya game. Game apa nih. Yaudah gue masukin. Lu pernah main ini gak? Ini ini. Ntar lama-lama. Minta WA nya dong. Yeay. Semut sekaligus. Kalau yang bener-bener stranger sih. Kayaknya cuman ngeliat doang gitu sih. Atau senyumin atau. Paling cerita sama temen. Udah. Kayak gitu doang kali. Lu tuh berapa cewek yang gensi gak sih? Mulai duluan. Enggak. Gensi sih. Biasanya kalau misalnya gue udah tertarik. Ya. Gue gas terus lah. Hahaha. Kalau gue sih gak. Terlalu. Mikir kayak gitu. Karena. Awalnya tuh pasti gue mikir itu. Jadi temen gitu. Kayak. Ngapain geng sih. Kalau misalnya emang mau. Awalnya kayak temenan gitu. Kalau memang. Misalkan ngomongin soal. Gender yang sama. Ya menurut gue. Cewek-cewek punya kesempatan yang sama juga. Untuk soal mengutarakan. Menurut gue gitu. Jadi. Ya gue hate. Gak ada salahnya juga sih. Sebenarnya semua orang. Beda-beda ya gue rasa. Cuman. I think mungkin itu kayak agak. Kayak social construct juga gak sih. Yang lebih tradisional gitu. Kayak gender roles gitu. Yang kayak. Oh kalau. Cowok itu yang harus ngedeketin. Cowok itu yang harus kayak. Ngebayarin semuanya lah. Atau apanya. Gitu. Tapi menurut gue kayak. Ya gak harus gitu juga sih. Ngapain juga. Gak masalah. Gak masalah banget. Kan kalau kayak gitu kan. Ketimpangan banget. Gender kayak. Harus nunggu cowoknya. Gak adil juga lah. Kayak gitu. Lagi gue orangnya gak sabaran sih. Gue males nunggu. Iya kan. Apalagi. Apalagi gue misalnya ketemu cowok yang rada-rada gue. Gak peka-peka ya. Yang gak peka gitu. Gue gak suka nunggu lama gitu loh. Maksudnya gue mending langsung to the point aja. Kayak. Gue suka sama lo gitu loh. Kalau gak ada yang mulai. Gimana siapa-siapa apa. Emang gimana cara taunya. Kalau dia suka sama apa. Gue suka sama dia. Gak akan ada. Ini ya. Nah kalau misalnya gue tadi ngomong gitu. Pendapat lo nih. Soal cewek ya. Mungkin. Pemikiran udah sama lo. Kayak. Gue kan cewek. Cowok dulu lo yang deketin tuh. Kayak gitu gimana. Gak apa-apa. Sebenernya. Soalnya kan beda-beda tiap orang. Cuman. Jangan minta juga. Cowok harus selalu bisa ngertiin. Pikiran lo yang gak lo ngomongin. Cowok bukan dukun. Apa ya cewek-cewek tuh. Lo harus tau. Apa yang lo mau gitu. Kalau misalkan emang suka. Ya udah. Kenapa gas. Gagas aja gitu. Belajar main bumble deh. Soalnya di bumble lo tuh. Harus mulai duluan kan. Gak. Gak selalu kok. Kalau misalnya cewek mulai duluan. Itu artinya lo. Gampang atau apapun. Itu bisa juga lo fun. Ya sebenernya gak apa-apa sih. Gitu. Tapi gue gak. Punya enough courage. Buat deketin cowok duluan. Maksudnya kalau nungguin si cowoknya yang. Mulai duluan. Emang si cowok tau kalau lo suka gitu. Apalagi kode-kode kan. Kayak. Kurang pergerakan. Daripada kita menunggu-nunggu mulu kan. Kalau emang. Pengen dan kayaknya menarik. Kenapa enggak. Kita duluan yang gerak gitu. Kan dari tadi lo udah ceritain tuh apa. Kayak kayak berdua oke. Tapi kalau dari orang tua. Ada preference tertentu gak? Preference. Enggak sih. Cuman kayak. Cari aja yang tanggung jawab. Eh yang gitu lah. Cowok gue tatoan. Gue tatoan. Nyokap gue tuh anti banget sama yang cowok. Tatoan gitu. Walaupun dia sebenernya. Kayaknya gak tau kali ya. Ini anaknya tato beneran apa enggak nih. Tapi pacar pernah main rumah berarti? Tidak. Tentu saja. Enggak. Ya setiap pacar-pacar gue. Pasti gue bawa ke rumah. Terus ya. Nyokap-bokap gue gak pernah komen yang aneh-aneh sih. Yang penting kamu seneng udah gitu doang. Kan kita tuh sebenernya sama-sama. Satu angkatan lah istilahnya. Cuman. Mama itu lebih pengen. Aku dapetin cowok yang udah kerja. Gitu. Kayak misalnya. Maunya yang PNS. Maunya yang begitu. Ya namanya orang tua sih ya. Seleranya orang tua-orang tua kolok lah. Gimana gitu. Terus kayak. Iya. Terus kalau bisa tuh. Jangan yang masih kuliah. Kalau bisa yang udah kerja. Terus yang udah punya rumah. Gitu-gitu. Kan kita seharusnya. Orang tua juga sadar diri. Sama anaknya gitu. Yang pasti harus berduit. Gitu. Karena kalau gak berduit kan. Gak mungkin. Bisa nikahin anaknya. Nanti makannya gimana gitu. Kriteria nyokap gue. Sama kriteria gue. Yang pasti beda jauh sih. Dan gue. Gue udah mengantisipasi. Keluarga gue nonton ini. Jadi kalau keluarga gue nonton ini. Mohon maaf. Tapi. Iya. Nyokap gue kayaknya kriterianya itu sih. Kayak. Lebih ke religious gitu. Dan. Stabil. Yang seiman. Terus abis itu. Ya. Ya. Etitudenya lah. Bagus gitu. Kayak. Papaku tuh. Tipe orang yang. Jadi kayak. Aku tuh sebenernya kayak takut. Kalau bawa cowok ke rumah awal-awalnya. Karena. Setiap daya dateng ke rumah. Pasti bakal diwawancarain sama dia. Kayak dari A sampai Z. Itu ditanya sama dia. Kamu udah sesetanya. Jam dulu gak? Iya gitu. Dan dia kan orangnya mukanya tegas. Dia tuh kayak. Bikin orang tuh takut. Selalu. Positif aja sih. Kalau mama. Aku gak pernah ngerin ke papa soalnya. Kenapa? Kalau papa itu. Masih. Masih gak boleh anaknya pacaran gitu. Jadi tiap gue bawa orang ke rumah gue. Misalnya ngaterin gue pulang. Padahal gue gak bilang gue deket. Tapi ntar pasti. Dek. Jangan sama dia ya. Tadi. Matanya gak ngeliat mama kalo ngobrol. Terus. Dek. Jangan ngomong yang ini ya. Kaku banget kayak kanebo. Kayak banyak banget. Kayak yang gue bawa ke rumah tuh gak pernah ada yang. Masuk ke kriteria emak gue gitu. Dahlah lu cari yang koko-koko kaya aja. Kayak gitu. Lu yang punya perusahaan lah. Gitu. Dia gak tau gue pernah ketemu mama yang. Yang bau itu adalah orang yang. Punya usaha juga. Gitu kan. Mungkin dia lelah. Jadi mama aku tuh. Kalo liat cowok. Kalo aku bawa ke rumah. Yang liat pertama itu. Kuku tangan sama kuku jari. Serius? Kalo kuku tangan sama kuku jari nya bersih. Berarti tuh orang. Ya in total bersih lah. Gitu. Kalo datangnya pake sepatu. Iya disuruh sholat bareng kan. Pas dia ke rumah gue. Kayaknya dia gak nyapa nyokap gue. Dan emang beberapa kali. Kayak kita video call. Nah pas kayak nyokap gue masuk itu. Dia kayak langsung matiin gitu loh. Nah dari situ kayak. Langsung dia nyokap gue sama kakak gue. Langsung ilfil gue kayak. Apaan sih. Maksudnya gak ada. Respeknya sama bonyok gue kan. Padahal nyokap gue gak bakal ngapa-ngapain. Lu cowok. Masa gak ada nyalinya. Ketemu nyokap gue doang loh. Padahal itu juga lewat video call. Masa lo langsung matiin. Kayak gitu. Yang paling bikin lu ilfil apa? Yang paling bikin ilfil. Yang suka gombal-gombal ngayu gitu. Gue tuh udah ilfil banget. Soalnya cowok-cowok kayak gitu. Gak confident. Kalo gak pede. Dan pedenya tuh bukan hanya. Tentang fisik dia. Tapi juga tentang passionnya dia. Misalnya dia beneran suka sama. Apa gitu loh. Misalnya dia suka. Gue kayak. Drawn into charisma banget. Kalo misalnya orang yang berkarisma itu. Gue kayak. Gue jujur gak gak terlalu peduli fisiknya. Tapi kalo lo berkarisma dan lo. Itu kayak. I'm into you. I'm so old gitu loh. Sekarang kan lagi jaman-jaman kayak cowok. Gue jemput ya. Eh tapi. Lo punya helm gak? Terus dia pikir. Kita gak bakal mau naik motor gitu loh. Maksudnya kayak. Lo ngapain. Ngetes gue. Lo kira gue cewek gold digger. Kan gak juga. Yang terlalu ngegas banget. Kalo ngedeketin. Yang apa ya. Bingung. Ya freak gitu deh. Contohnya misalkan. Kita baru ketemu. Terus dia langsung. Eh tuh ini pengalaman sih. Langsung ngegas banget. Kayak. Kayak gak jadi. Gak penasaran gak sih cewek tuh. Sama. Kalo misalnya. Apa ya. Gak punya baju banyak. Terus gak sering ganti gak apa-apa. Cuman gak setiap hari pake baju gitu juga sih. Kayak lucu tuh ya. Iya. Kayak 4 hari. Bajunya sama mulu. Ntar kalo ditanya. Itu lu cuci gak sih bajunya. Gue punya baju banyak. Padahal cuman 2. Kan cowok tuh ada 2 ya. Yang wangi parfum. Sama wangi yang emang badannya smell nice gitu. Ini udah gak smell nice. Gak pake parfum gitu. Asal gak bau dah. Pokoknya kalo dia gak bau gue. Aman gitu. Ya gak bohong juga ya. First impression tuh penting gitu. Ketika lu memberikan first impression yang jelek ke orang. Pertama kali kan pasti kan orang. Akan nilai gitu. Dan gak bohong pasti itu kan. Menjadi penilaian keseluruhan. Kalo penampilan. Yang penting cowok tuh jangan bau deh. Harus wangi itu. Kayak daya tarik. Seorang cowok itu harus wangi. Oke. Pertanyaan aja. Kayaknya kan tadi lu sempet mention soal. Yang penting lu wangi deh. Karena kebetulan kita kan sekarang lagi. Apalagi yang sedih. Iya. Lu tau mau challenge lu buat. Sedikit pedih mancing ngasih lah. Oke. Kira-kira di bayangan lu. Praktaran cowok-cowok yang mungkin bakal pake. Waktu kayak gitu itu gimana sih. Oke. Lu bebas caranya boleh cuman cium gitu apanya. Gue salah satu yang doyan sama parfum laki sih. Lu pake juga atau cuman kayak. Eh tapi gue pake. Pake dulu? Iya gue pake. Wangi. Wow. Jadi kita harus ini? Engga. Gak bisa. Kan lu bawa cowok. Ih enak lagi. Ke sini kali ya? Eh. Gak lagi. Hmm. Enak banget. Sumpah gak boang ini mah. Bentar. Bentar. Kira-kira lama. Smells nice. I like it. Gue emang gue kebetulan gue sebenernya gue suka banget parfum cowok sih. Gue gak pake parfum cowok tapi maksudnya kayak gue suka aja wanginya. I think. I think it's hot. Eh. Ya ini humoris. Wanginya gak yang maskulin. Maskulin mentok gitu ngerti gak sih? Ini tiba kayak hamis daud nih kayaknya. Waduh. Hahaha. Susah sih. Enggak. 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 Tapi mirip sih. Mirip sih. Menurut gue cowok cowok yang pake wangi-wangi kayak gini tuh lebih kayak cowok-cowok yang clean cut. Kayak cowok-cowok rapi ke meja yang klinis gitu loh. Ini wangi-wangi cowok-cowok yang suka pake jazz sih kayaknya. Ya rapi banget. Maskulin. Charming ya. Rapi. Maco. Badannya badan-badan olahraga gitu loh. Hmm. Apa? Lehernya bagus. Hahaha. Rambutnya rapi. Maskulin bener-bener kayak berotot-berot tapi... Ih. Hahaha. Kayaknya Robert Pattinson gak sih? Tapi dia bau gak sih asli? Hahaha. Soal gue cium tuh gak adahin manisnya gitu loh terakhirnya. Jadi kayak sweet deh. Kayak gitu. Rapih yang suka pake chinos panjang terus kayak ke meja. Sneakers. Kayak gitu. Apa sih sebenernya harga kapunya buat akhirnya bisa bikin kalian tertarik? Sebenernya... Ya jadi diri lu aja. Jangan di... Lebih-lebihin. Jangan dikeren-kerenin. Malah jadi gak keren. Tapi kalo lu biasa aja. Keren lu ntar keluar sendiri gitu. Jangan so asik deh. Gitu aja sih. Jadi... Cewek tuh pasti gak suka juga kalo misalkan... Bagusnya pas lagi awal first date doang. Gitu gitu. Jadi... Be yourself tuh bener-bener gak bullshit sih sebenernya. Gitu kan. Walaupun istilahnya jaim-jaim di awal gitu. Terus jangan nunjukin rasa insecure lu gitu. Coba belajar ajak ngobrol yang gak basic kali ya. Karena seiring kesini kan cewek-cewek juga udah basi lah. Kalo ditanyain udah makan belum. Kesini naik apa. Maksudnya coba ngajak ngobrolnya. Apalagi kalo udah sumberan kita. Ngajak ngobrolnya yang lebih seru aja sih. Emang sih maksudnya susah gak nanya lagi apa. Tapi jangan yang basi-basi juga. Kayak tiba-tiba nanya. Eh kenal si ini gak sih? Lu sekolahnya disini kan kayak... Kayak ini bukan lagi halal-bihalal bro gitu loh. Merawat penampilan boleh tapi lebih baik. Jangan lupa hati dan pikirannya. Simple aja ya kak. Menurut aku perempuan yang cantik itu dan perempuan yang pintar adalah milik laki-laki yang berani. Soalnya wangi itu pasti bakalan jadi. Gimana ya apalagi kalo dia minjem jaket terus jaket dia tuh dari kita. Ya Allah kak ini kayak gini juga nih wanginya. Sumpah. Ini boleh gak aku buang pulang? Gak deh. Terus jangan nunjukin rasa insecure lu gitu. Gua tau lu jelek tapi jangan nunjukin ke jelek. Oke makasih ya kita ya. Iya sama-sama. Terus jangan lupa. Terus jangan lupa. Oke makasih ya kita ya.